Halo game-dose, kembali bersama dengan kalian guys dan aku masih main game TOTK atau Throne of the Kingdom Nah, di video kali ini aku mau membahas mengenai event-event yang ada, hero-hero baru yang keluar di update kali ini Ya lu main cepet ya, lu main cepet guys, ini agak pace-nya agak cepet nih Nah, mungkin sebelumnya sekalian gue mau kasih tau ke kalian ya, disini itu ada yang namanya ini nih Tuh, New Rhythm Code, Happy Halloween, pakai 1-0, W-31, anjir alay banget sumpah Nah, nanti gue bakal dapet yang ini nih ya, yang ini nih guys Oke kalau rhythm code yang ini nih Khusus gue doang guys Kalian gak mungkin bisa dapet guys Oke Nah sekarang gue akan ngebahas Mengenai yang pertama Klotsky udah gue udah bahas ya Gue taro di playlist Bagi kalian yang kesulitan Langsung aja nonton Nanti disitu kalian ninggal ikutin aja Step by step Gampang Gak terlalu susah lah Kalau kalian ikutin ya Walaupun di empatnya Gue udah gatot sekali guys Sorry ya Di empatnya gue udah gatot sekali Gue lupa potong juga tuh Pas ngedit Oke Nah ini gue akan kasih Trick or treat ya Disini udah jadi Trick or treat Nah disini dikasih tau Sama dia nih ya Atau sampai 10 Lu bisa Satu kali nya tuh 300 draw ya Kayaknya satu hari ya Harusnya ya 300 draw Each draw countering As 1 draw Oke Kalau lu gak punya Lu bisa spend Satu pumpkin Satu Satu yang Buah pumpkin ini ya Yang bentuknya ini Yang bentuk setan ini Itu sebesar 88 ingot Berarti kalau kalian mau langsung 10 itu 880 ingot guys When number draw Blah 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 Lu bisa dapetin Halloween time spec Nah ini nih Halloween time spec tuh Ini nih guys ya Disini kalian 150 kali draw Kalian bisa dapetin ini Seperti itu Oke Lalu Draw probability Fantastic Halloween 0,5% Level 3 experience 12% Experience 8% Retreat 6% RO ya 5 menit speed up 16,8% 1 jam speed up Itu 12% 2 jam speed up 6% Setengahnya Joystick 12% Random SSR Hero Shirt 16,8% Random SSR 6% Vaction itu 1,3 Advanced Recruit 2,6 Ini yang paling kecil Advanced ya Disini ya Kalau secara recruit Tapi kalau disini Yang paling kecil Sudah jelas Si Ini guys Ini guys Kita coba ya 10 kali doang nih Gue adanya nih guys Kita coba aja guys Teori selalu bersyukur guys ya Wish me luck guys Oke Itu Lu mau gak spake ini Mau gak Bisa juga guys Bisa Bisa juga guys Kalau memang kalian mau ya Nah disini juga gue VIP Gue mau ambil ini sekalian Gue sikatnya langsung Set Hero Selection Dan kawan-kawan Ini 8300 ya Ini berarti Sekitar 20 hari ke depan Baru bisa VIP 9 Kalau misalnya gue gak top up Sama sekali Seperti itu ya Report nih Kita ambil dulu guys Sembari nunggu Ini udah Ada beberapa relic yang baru Soalnya ya Nah nih UYBF guys Oke Kita langsung gas kuih aja ya Kita gas kuih guys Kita gas kuih Nah sekarang gue akan Menggaca-gaca maniani Dan juga gue bahas Mengenai eventnya nih ya Disini ada event Value pack Gue dapetin si Si Mai Bang si Mai bagus apa enggak Kita bahas nanti Nah ada epic build Disini ya Disini juga nanti ada Hadiah-hadiahnya seperti ini nih Kalau kalian juara satu Ini masih perhitungannya 4 hari ke depan ya Ke Haroyal Dapetnya nih Kalau leader ini Kalau elder ini Elite ini Itu ya Ini dapetnya 20 cuy Advanced recruitnya gile Kalau yang ini Kalau yang ini 12-15 12-10 8-5 Incode-nya sama ya Cuma di advance recruit Cuma advance recruit Ngaruh banget coy Sumpah Si Mai debut Sama single top up Nah gue coba ya Kita recruit ini dulu nih Pertama nih Ini sebesar nih 500% ya Up UR Oke disini nih Berarti harusnya Dia probability-nya berapa nih No 1% Berarti nih ya 1% nih guys Limited time ya Kita coba aja nih Gue ada Cuma bisa 3 kali coy Oke Let's go lah Teoris lo bersyukur guys Let's go Let's go Caya Wenji 3 kali coy Disini gue ada 25 Bagi kalian yang mau nabung Boleh Kalau gak nabungnya Gak apa-apa Gue sih kayaknya Gak askui sih ya Anjir Gue apes amat Ini gue Ya kalau faction gue fix Gue tabung sih Sampai keluar choppy ya Fix Kalau yang ini kan emang Probability-nya banyak ya Gue coba aja deh nih Semoga dapet lah guys ya Hero SSR Gitu ya Wish me luck guys ya Teoris lo bersyukur Let's go Please Gila gue di Di Dihajaran Mahiro R Terus coy Wah Xiong Oke Super R Ayo please Cao Zi Super R lagi guys Oke Tian Feng Tian Feng Masuk Cai Wenji Cai Wenji SR 3 biji ya Lagi guys Oke Super Supreme Let's go Nice Siapakah dia Ganing Oke lah Not bad lah Super R Oke Dapet 1 super Supreme Cuy Gila Gila Buat ngedupe Itu susah banget guys Asli Guanping Super R Lagi Oke Menghuo Masuk Ganing guys Masih punya 5 guys Kita keteng guys Teori 1-1 guys Kali-kali lebih hoki nih Oke Super R Super R Good Masuk Super R lagi Ayo Supreme-nya mana Gemes Gue bener guys Gemes Nah sekarang gue akan coba bahas mengenai si Shimai ya Si Shimai guys Dia itu Hero Wei Disini Ini Shimai UR pertama dari Wei ya Sourcenya kalian bisa dapetin sendiri Nah disini hero-hero Skill-skillnya nih ya Disini ada Endless Hell Nah ini Bondingnya ya Bondnya Ini Huatuo sama Shimai tuh Nanti dapet Attack 100 Military Order Ini Shimai sama Zhang He Defense 50 Strength Tactics Shimai sama Gojia Endless Hell 210% Damage Ke musuh bagian depan Dan otomatis langsung restore 300 Rage Buat dirinya dia nih Jadi dia ini nge-spam ultimate nih intinya ya Mirip-mirip sama Zouyun guys Dari negara Shu Dominance 49% aktif saat dia pakein Oromal Attack Deal 110% Damage Ke musuh Restore 200 Rage Buat dirinya dia Lumayan gede ya Outfit Setiap gebukan Itu akan nyolong enemy damage rate Steal damage rate ke musuh cuy Mantap ya Sama Tolerant Naikin Alize Way Heroes Nih kalo kalian main full way Naikin Tolerant Gedein aja nih Alize Way Hero Damage Sama Increase Attack Ke Increase Extra 1,8% Damage Ke Alize yang namanya Zhang Junhua Zhang Junhua siapa nih Kayaknya bininya dia sih Nanti Belum keluar guys Tapi kalo dari Three Kingdom Hero Legendary Si tidak bagus itu hero ya B aja lah maksud gue Mendingan kalo kalian mau main hero Wu Ya pakenya sih Cao Pi Udah itulah Kalian tunggu Cao Pi lah Itu udah the best The best Best hero buat Wei ya Cao Pi lah Menurut gue ya Bahkan Cao Cao pun Juga yang bapaknya tuh Yang pemimpin factionnya tuh Gak seGG itu guys Kalo Liu Bei Gue akuin oke Sun Quan gue akuin oke Sun Quan itu reflect damage Liu Bei itu Mati bisa hidup lagi ya Nah kalo Cao Cao tuh Kureng banget sih Menurut gue sih guys Asli gak bohong Kureng Nah sekarang kita bisa Tavern ya Eh kita bisa gabung-gabungin nih Kita bisa gabung-gabungin coy Kita gabung-gabungin dulu nih Kayaknya gue yang Ganing Kurang ya Aduh kurang satu coy Ganing coy Tapi at least gue ada ini coy Gue ada ini Nah ini nih sekalian nih Dapet siapa nih ya Semoga lusuh coy Ih Zhang Fei not bad Not bad Zhang Fei not bad Cukup bagus Zhang Fei itu ya Cukup bagus Nah disini juga ada Yang namanya Pilihan nih Kita bisa pilih Tapi disini pilihannya itu Cuman hero-hero yang ada Di season 1 ya Kalo kalian liat nih tuh Tuh Gak ada tuh yang season-season 2 Masuk kesini Ceritanya Nah disini lo ambil siapa bang Gue kayaknya ambil lusuh sih Hero yang bener-bener Bakal kepake Dalam jangka waktu lama soalnya ya Oke ini kita Upgrade-upgrade-in dulu aja ya Biar gak pusing Oke Nah ini nih Kita bikin ini nih Set 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 Jadikan lagi Set set Zhang Fei gue Kurang satu coy Kurang satu Zhang Fei Aduh Zhang Fei sih Kepake banget ya Stone-nya tuh gila Kepake banget coy Kalo lagi pas nge-stone musuh Banyak sih GGWP coy Kita mau naikin yang mana nih Ini lah ya Oke Kita naikin ini dulu pelan-pelan Ini kita gak bisa pake Sun Kita naikin Ini kita naikin Ini yang ini Oke Set 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 Ya sama aja sih Belum ada yang bisa ditumbalin juga ya By the way ya Ini nanti Nah ini gue kemungkinan gue ambil lusuh sih Kayaknya much better ya Ini lusuh satu lagi bisa bintang 4 Lusuh sih No the butt sih Lusuh sih guys No the butt Asli Lusuh tuh GG banget Soalnya hero ter-OP lah Untuk meta sekarang Mana tuh Mana sih Wui Tihartanya mana wui Nah ini dia Lusuh guys Tanpa berlama-lama guys Tanpa berlama-lama guys Kok gak ada Nah ini dia Lusuh Ceprot Ceprot Let's go Lusuh Langsung saja kita naikin Tanpa berlama-lama gengs Kita ke W Naikin Set Cakep Naikin Set Mantap Mamamia lesat Terus bintang 5 akhir Gila dupe Susah banget coy Susah banget ya Tapi yaudahlah ya Mau bagaimana lagi guys Mau bagaimana lagi ya Kalian wajib Sabar Main game ini tuh Wajib sabar Apalagi kalo gajahnya ampas Kayak gue guys Oke deh mungkin segitu aja Jadi video kalian guys Semoga bermanfaat Semoga informatif Jangan lupa beser Pelan sama komen Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Info-menar ekspert game ini Khususnya dari gue guys Oke deh guys Thank you for watching And see you next video Bye-bye Ciao